Satreskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur menangkap Taufik Hidayat, seorang remaja berusia 19 tahun, warga desa Klangrong, Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan. Remaja ini terbukti sebagai pelaku tunggal dalam pembunuhan terhadap Ahmad Didi yang berusia 17 tahun, teman mainnya dari desa yang sama. Peristiwa pembunuhan ini bermula saat pelaku mengajak korban jalan-jalan ke daerah Kecamatan Beji, berbocengan menggunakan sepeda motor korban. Saat berhenti di pinggir sebuah lapangan bola, pelaku mengambil senjata tajam berupa belati yang sudah ia siapkan dan menusuk korban sembilan kali hingga tewas. Pelaku kemudian mengambil ponsel dan sepeda motor korban dan menjualnya kepada seorang kenalan. Uang hasil penjualan digunakan pelaku untuk menebus sepeda motornya yang tergadai. Sisanya digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Kepada polisi, pelaku mengaku memang mengincar sepeda motor dan ponsel korban lalu merencanakan pembunuhan. Korban dan pelaku adalah teman sepermainan bahkan satu sekolah. Pelaku untuk memiliki barang yang dimiliki oleh korban, yang bersangkutan tertarik untuk memiliki HP korban, memiliki kendaraan bermotor korban. Jadi berangkat dari rumah itu janjian untuk jalan-jalan ke satu tempat dan ternyata begitu sampai di lapangan desa Tangkering Malang, Kedamatan Beti ini, korban dihabisi di lokasi dengan menggunakan sangkur. Nah ini, ini yang digunakan oleh yang bersangkutan. Kasus pembunuhan ini terungkap dari penemuan jenazah di pinggir lapangan bola di Kecamatan Doji pada 23 Maret lalu. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor milik korban dan pelaku, satu buah belati, dan pakaian korban. Bambul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur